Namun jika kedua setterbin itu mampu keluar dari jonanya tersebut Maka bisa dipastikan baik Yolana ataupun Arneta Selain kemampuannya akan meningkat Dirinya akan memiliki kelas dunia karena sukses memimpin kelasnya tersendiri Kita lihat apakah The Grand Final akan menjadi pujian Atau akan didera oleh protes dan cacian dari para netizen Seluruh para penggemar bin untuk saat ini mereka benar-benar pesimis sekali Ketika mengetahui bahwa bin akan menghadapi Jakarta Elektrik Dimana pertanian melawan Jakarta Elektrik ini bukanlah pertanian yang mudah Akan tetapi sebuah pertanian yang mungkin bisa dikatakan sebagai laga penentuan Apakah bin bisa juara ataupun tidak Bila kita mengambil sampel-sampel komentar yang cukup pedas Memang para penggemar dari bin mereka kebanyakan tidak puas dengan variasi setterbin Protes-protes keras selalu diaung-aungkan Di berbagai sosial media bahkan tak ayal di antara para penggemar Sampai ada yang menuntut pergantian sejak dulu Namun tampaknya tidak dikubris Hampir di setiap pertanian itu Rasa puas tidak pernah dipenuhi Dimana para penggemar hanya ingin melihat mega bermain maksimal Seperti The Race Park Kena tidak demikian memang sebuah perkara yang tidak aneh sama sekali Jika tuntutan itu muncul dari para penggemar Walaupun jika kita melihat secara full keseluruhan permainan dari Arneta Memang Arneta bermain sangat baik Pasing-pasing dirinya cukup memuaskan Bahkan di pertanian terakhir Arneta sukses memberikan asis yang membuat mega menjadi pencetak skor terbanyak Dibin saat bermain menghadapi Popsifo Mengalahkan Karabizema sekaligus Kenya Namun netizen adalah netizen Dimana mereka merasa tidak puas dengan hasil itu Para penggemar menganggap bahwa Arneta kurang sesuatu yang membuat mega benar-benar mampu membuka potensi bahkan lebih besar dari respak Pertanyaannya simpel Lantas bagaimana cara setter respak memanfaatkan megawati Ketika kita melihat bagaimana permainan duel megawati dan Yemhe mungkin itu semua bisa dijadikan referensi Sebuah rujukan bagi setter bin untuk saat ini Bagaimana dalam memanfaatkan mega sekaligus bagaimana dalam memaksimalkan mega dalam permainannya tersebut Saat itu Yemhe So pernah mengungkapkan sebuah rahasia besar tentang memanfaatkan megawati Seperti yang diransir dari artikel Singgung nama megawati Kapten baru respak ungkap perannya di Liga Voli Korea musim depan Saat itu Yemhe berbicara tentang tanggung jawab karena dirinya menjadi kapten dari respak Namun tak hanya itu saja Yemhe So juga mengungkapkan sesuatu yang lebih melebihi apapun di atas lapangan Yakni memanfaatkan dua pemain adalah kewajiban seorang setter Saya memiliki rasa tanggung jawab yang lebih besar Saya merasakan tanggung jawab setidaknya karena posisi saya Tetapi itu menjadi lebih besar Tambahnya Bukilis menunjukkan performa yang bagus Bahkan saat dia sedang berlatih Aku tak sabar untuk itu Aku pikir peran saya sebagai setter akan menjadi lebih penting Sekarang karena Bukilis dan Mega bermain bersama Uja Yemhe So Lantas apa yang dimaksud penting Kata penting arti dari ungkapan Yemhe So adalah teknik Kita bongkar bagaimana setter bin memanjakan para penyerangnya Sebagai teknik yang dilakukan oleh jejaran setter bin Yang sangat baik sekali Saat bola diberikan kepada Megawati, Kenya sekaligus Karabajima Mereka mampu memanfaatkan segala momentum Namun hanya satu yang kurang dari setter bin Yakni momen penting Inilah yang disebut oleh Yemhe So Saat dirinya memimpin Megawati sekaligus dia Umpan-umpan Yemhe So bukan hanya memanjakan Tapi Yemhe So mampu tahu di mana posisi pemain yang nyaman Untuk melakukan spek Sekaligus saat Megawati bermain di respak Kebanyakan bola diberikan memang lewat alur lengkungan yang menepi Di mana spek hanya fokus melakukan spek Tanpa melakukan pergerakan untuk menyamai bola Hal ini berbeda dengan setter bin Memang setter bin bagus Dan beberapa kali melakukan unik passing Namun sangat disayangkan kelemahan setter bin adalah memahami bola Apa yang diinginkan oleh spek Sehingga kemampuan Megawati tidak keluar 100% Hal ini berbeda dengan Yemhe So Yemhe So selalu paham Dalam posisi tertentu apakah Mega ingin menginginkan jump shrub Atau spike shoot Ataupun hanya sekedar passing biasa Di mana banyak sekali poin-poin yang unik dari Mega Mungkin itu adalah salah satu alasan Kenapa saat Megawati bermain di respak Permainannya jarang sekali dibaca oleh tim lawan Karena memang variasi dalam memahami Apa yang diinginkan oleh Mega selalu terjawab Hal ini seharusnya bisa dipelajari oleh setter bin Karena memang perubahan permainan selain masalah tingkat tertentu Membuat para penggemar yang terbiasa melihat Megawati dimanjakan oleh setter respak Kemudian perubahan drastis di mana Mega selalu mengkondisikan diri dengan bola Bukan bola yang mengeluarkan kemampuan Megawati Situasi itu membuat para penggemar sedikit geram Dan protes sangat bertebaran di mana-mana Padahal jelas-jelas tanggung jawab setter bin itu besar Tidak mudah loh menjadi Arneta ataupun Yolana Mereka harus dituntut memimpin tiga pemain besar kelas dunia Yang bermain dengan kemampuan masing-masing Namun jika kedua setter bin itu mampu keluar dari jonanya tersebut Maka bisa dipastikan baik Yolana ataupun Arneta Selain kemampuannya akan meningkat Dirinya akan memiliki kelas dunia karena sukses memimpin kelasnya tersendiri Kita lihat apakah The Grand Final akan menjadi pujian Atau akan didera oleh protes dan cacian dari para netizen yang bodiman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah setelah Sobat Volley mengetahui itu semua bagaimana tanggapan Sobat Volley mengenai Mega dalam pembahasan kali ini Silahkan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar Baik itu positif ataupun negatif Yang penting keritikan dan saran membangun Tapi jangan berlebihan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!